Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke NK Channel dan kali ini saya akan mencoba testing gaming PES 2021 di laptop asus ya ini asus tipenya bentar ya ini asus seri X455LT kita lihat spek total apa kita lihat spesifikasi lengkapnya ini menggunakan prosesor Tor i3 Gen4 yang berarti laptop ini kurang lebih tahun 2014 ya kecepatannya cuma 1,9 GHz kemudian RAM nya ini udah saya tambahin jadi total 6GB jadi di upgrade dari 4 eh sorry dari 2GB terus ditambahin 4GB jadi 6GB ya ini suhunya suhu GPU nya ini lumayan hangat ya 52 derajat celcius untuk kondisi idle kemudian suhu prosesor nya tergolong adem dibawah 40 derajat dan VGA nya adalah Nvidia GeForce 820 M 2GB DDR3 64 bit disini saya setting resolusinya itu di 720p yaitu 1366x768 frame rate nya 30 fps kemudian yang bagian facing nya di enable 1 oke di spesifikasinya RAM nya unsupported terus yang bagian prosesor GPU dan VRAM itu bad semua atas gimana hasilnya silahkan kalian tonton sampai habis video ini oke guys kita lanjut masuk ke game nya di bagian render setting nya itu saya bikin low semua karena saya tahu kemampuan dari VGA laptop asus ini jadi kita lihat dulu settingannya biar kalian bener-bener tahu settingan dari laptop asus X455 LD ini eh sisanya low semua dan ada yang off untuk scale resolution eh sorry resolusi scale ini 80% saya belum tahu ini pengaruhnya di game apaan saya belum paham kesana ya lanjut kita tes main betulan ini game belum di update ya alias polosan yang eh apa tampilannya itu masih standar banget ya sekedar informasi tambahan eh untuk laptop nya itu charger nya kondisinya dicolok ya bukan menggunakan baterai kebetulan ini baterai nya sudah short jadi gak dipakai terus kita setting dulu di bagian kamera setting ya set sama wah ini kondisi hujan nih RAM nya cukup baik ya di 30 fps ini dan masih tergolong lancar ini sebenarnya cuma kita nggak tahu ya kalau kita main sampai ke satu babak itu kira-kira bakal macet atau enggak dalam artian itu bakal lag atau enggak karena ini boleh dibilang cukup lancar sih kalau seandainya dia pas babak eh sorry pas kita mainnya agak lama ternyata dia lag bisa jadi kepanasan bisa jadi pengaruh lag itu bukan berarti dia nggak mampu ya kemungkinan overheating bisa oke kita coba game speednya biar kelihatan lebih ngebut iya 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 ini mulai ngadat nih kayaknya udah kepanasan ini karena ini laptop lama udah pasti cukup banyak debu yang menempel dan pastanya mungkin udah mulai mengering ya jadi kemungkinan kemungkinan kalau nantinya laptop ini dibersihkan terus diganti di pasta baru performanya bakal balik lagi kayak pertama kali beli laptop baru ini jadi ini frame rate-nya udah nggak stabil lagi nih baru main belum nyampe setengah babak ya tuh udah patah-patah kita lihat sampe setengah babak gitu ya wuih wuih tapi nggak mau gerak nih kayaknya udah oke iya udah nggak jelas lagi nih pemainnya kotak-kacur oke guys eh cukup setengah babak udah kelihatan kemampuan dari laptop asus x455 di ini koror i3 gen 4 RAM 6GB kemudian VGA 2GB DDR3 64B awal main ini laptop bener-bener lumayan lancar jadi semut dia nggak terlalu parah lagnya tapi ketika udah udah mulai agak lama dikit dia mulai lag bahkan frame rate-nya tuh jatuh di bawah 20 fps belasan fps ini parah bener-bener ya udah pasti laptopnya itu nggak bakal lancar buat main game eh kalau seandainya kalian punya laptop ini sendiri coba kalian bersihkan dibongkar itu ya dibongkar laptopnya dibersihkan pastanya terus fannya itu dibersihkan semua dari debu dan coba lihat hasilnya saya yakin laptop ini masih cukup memadai apa laptop ini masih cukup memadai untuk bermain PES 2021 walaupun ini belum di update kalau udah di update game udah pasti eh performa laptopnya bakal lebih down lagi daripada sebelumnya jadi kesimpulannya laptop ini masih bisa untuk memainkan PES 2021 setting on low frame rate 30 fps tapi kalau udah di update kemungkinan eh besar laptop ini bakal nggak terlalu nyaman untuk bermain game PES 2021 jadi itu aja ya guys eh review kali ini jangan lupa di subscribe like dan share dan udah eh dan makasih udah mampir di lengkap channel selamat menikmati